Sah Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Bioscope Simulator Dan ya, update terbarunya udah keluar dimana yang saya lihat dari videonya Andi Lukito Ini adalah main quest terakhir, jadi alur ceritanya akan tamat disini Kita lihat ada satu misi baru, cuma satu, chapter 4 ke Bioscope Roti Oke, kita ke Bioscope yang ada di depan sana Oke, ada Tauk di depan Halo Tauk Oke, Bos, sini Ini Bioscopnya si Roti itu Kalau dari info yang aku dapat kemarin, harusnya Bos Melif ada di dalam Ayo cepat masuk, sebelum Bos Melif kenapa-napa, oke Akhirnya, kita masuk ke Bioscope gede ini Waduh, ternyata Bioscope Roti besar juga Sebaiknya kita berpencar Bos, supaya pencarian kita menjadi lebih cepat dan efektif Sabar nih, saya ngebak nih weh, kok malah di luar lagi Ayo pergi ke kiri ya Bos, coba cari jalan di sebelah kanan Oke, udah masuk Saya ke kanan Oke, ini ada Ini kecematannya Melif kah? What? Bicara dengan Tauk Wait a minute Ini kok mirip Mirip Bioscope saya ya, bentuknya Hmm Oke, bicara dengan Tauk Gimana Bos? Ini kacamata Melif Berarti benar Bos Melif ada di sini Eh, kayaknya barusan ada suara dari dalam studio ini Aduh, tapi ini terkunci Ayo kita berpencar lagi untuk mencari kuncinya Cari kuncinya Ini dia Kunci Ngobrol lagi Bagus Bos Ayo masuk, cepat Wih Ada Melif Waduh Diculik Sama preman yang pernah kita hajar Sini maju lagi kalian Akhirnya kamu datang Sini lah, ayo dengarkan suatu cerita lama Dulu sekali Aku dan kakemu adalah teman yang baik Kami selalu pergi berdua dan tidak pernah terpisahkan Ketika aku kehilangan pekerjaan Kakemu menawarkanku untuk bekerja dengannya di bioskopnya itu Awalnya aku sangat berterima kasih dan sangat senang bekerja di sana Tapi semakin lama aku mulai membencinya Kenapa kakemu bisa berhasil Sedangkan aku hanya menjadi karyawan yang tidak dihargai di bioskopnya Waduh dia cemburu ya Lalu suatu hari ada tawaran untuk membuka cabang dari seseorang Aku tahu jika kakemu menerima tawaran itu Pasti kakemu akan lebih berhasil lagi Dan aku tidak bisa menerima itu Jadi aku mengambil kesempatan bisnisnya Hahaha Tapi anehnya kakemu tidak melawanku Kenapa kakemu membiarkan aku mengambil tawaran itu begitu saja Dan anehnya bioskop kakemu tetap ramai Kenapa padahal bioskopku kan lebih bagus Jadi aku mulai mengirimkan orang untuk bergosip tentang bioskopnya yang kotor Yang jorok dan sepertinya itu berhasil Karena pelangganku mulai bertambah Oke Tapi itu tidak cukup Serangan seperti itu tidak akan bisa mengalahkannya Akhirnya aku menemukan ide Aku mengirimkan orangku untuk bekerja dengannya Dia memberikanku semua informasi tentang bioskop kakemu itu Dan aku tinggal membuat hal yang sama dengan harga yang lebih murah Waduh Dan akhirnya bioskop kakemu menjadi sangat sepi dan akhirnya bangkrut Akhirnya aku berhasil mengalahkannya Hahaha Tapi Kamu dan adikmu malah membuka bioskop itu lagi Jadi mau tidak mau sejarah memang harus diulang Bukan sini kamu Kita tidak takut Wow Lempar apa itu dia? Lempar batu Kakek tua Lempar batu Diri saja tidak bisa Sini-sini Sud Sabar Melif Sud Dia mau ngapain itu? Dia mau ngapain itu? Dia lari Oke sabar Sud Waduh dia lempar racun Waduh Lempar batu Wow Oke udah pusing dia Oke udah setengah nyawa nih Oke Oke Sekali lagi Waduh kena Oke sekali lagi Oke nice Hahaha Kamu pikir kamu sudah menang? Aku selalu satu langkah di depanmu Apa maksudmu? Hah kan aku sudah bilang hati-hati dengan orang yang kamu terima Karena dia bisa saja menjebakmu Maaf bos Tau? Kenapa? Dari awal Tauk memang anak buahku Dia memata-mataimu dengan menjadi pengemis di depan bioskopmu lalu kamu Malah mengajaknya menjadi karyawanmu Kamu kira dia di sisimu? Justru aku menyuruh Tauk untuk memata-matai aku dan Meon Semuanya sesuai rencanaku Hahaha Waduh kita ditipu Tauk Aduh nak Kenapa kamu sangat mudah percaya dengan orang sih? Ayo Tauk kita hajar anak ini Wah 2 lawan 1 kah? Wets Bukan lagi 5 lawan 1 nih Oke sabar Sabar Tauk Sabar Tauk Sabar Woy Tinggal Tauk nih Dasar kamu Tauk Sini kamu Wah si Roti juga bisa dipukul tuh Alah Saya nggak lihat nyawanya di atas Sini kamu Oke Oh my god Oke dikit lagi nih nyawanya mereka berdua Oke Waduh dia pusing Ini pusing Ini pusing Ini pusing Dikit lagi tuh Waduh kok Nggak bisa-bis nih Oke oke Sekali lagi Wah lah Sabar-sabar Oke Ini udah Mati kamu Nice Ini juga Oh my god Sabar-sabar ini sekali pukul lagi nih Kita tunggu efek obatnya hilang Oke Nice Wih kameranya ngebek nih Mati semua dia Set Oh Swides Uppercut Set Nice Sah Sah Waduh Oh belum Belum Oh Jatuh sendiri guys Oke Melif kita berhasil diselamatkan dong Berhenti semuanya Jangan ada yang bergerak Kamu lagi kami Kamu lagi Kamu sekarang malah main tangan sendiri Sini kamu Ikut aku ke penjara Tunggu Bukan orang itu pelakunya Pelakunya adalah si kakek itu Dia menyuruh anak buahnya Untuk mengancam Dan menghajarku Jika tidak ada bos Pasti aku sudah kenapa-napa Kamu jangan ikut campur Ini urusan kepolisian Waduh Polisinya masih ingin kepercaya Tunggu pak Melif tahu pasti bapak tidak percaya kami Jadi Melif sudah merekam semuanya Silahkan tonton ini Apa Ternyata roti Bagaimana bisa Ternyata selama ini Aduh Sudah berapa lama dia menipu kita Maaf Karena tidak mempercayai kata-katamu Dan terima kasih atas buktinya Kami akan membawa ini ke kantor Untuk diselidiki lebih lanjut Kalian bawa roti Dan anak buahnya itu Balik ke kantor Dan kalian Nice Akhirnya dipercaya juga Keesokan harinya Pagi kak Gimana kak Tidurnya Pulaskah Akhirnya urusan kita Dengan roti selesai ya Wawancaranya kemarin Ternyata cukup panjang Dan melelahkan ya Oh iya Ayo kita ke bioskop Katanya ada sesuatu yang menunggu kita Ke pasar beli papaya Kira-kira ada apa ya Hmm ada apa ya Ke bioskop Let's go ini udah malam sih Udah apa di bioskop Ada apa Oh ada habat Wih Ruangan baru Sabar 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 Ini kita taruh disini Ini taruh disini Kita tunggu mail lift kah Oke Mail liftnya udah sampai Ngobrol Kejutan Hehehe Sebagai permintaan maaf Dari kepolisian Kita diizinkan untuk Membawa pulang Alat studio 3D Dari bioskopnya roti Lalu untuk ruangannya Tentu saja Direnovasi oleh habat Habat emang hebat banget kak Kerjaannya selalu rapi Dan mulus Aduh kakak Centik bisa saja Oh iya Karena kita kehilangan Satu karyawan Sepertinya Mulai sekarang Mail lift yang akan Bekerja disini Oh Berarti dia Gantiin Tauk Di Penjaga tiket ya Sampai kita mendapatkan Karyawan baru tentunya Kalau boleh Aku juga mau kerja disini dong bos Biar aku bisa tetap dekat Sama kakak cantik Hei bercanda bos Oh iya Kok habat bisa datang Bareng polisi Sebenarnya aku agak curiga Dengan Tauk bos Kenapa dia bisa mengetahui Kalau kakak milif Diculik Padahal di pagi Saat surat pertama itu tiba Hanya ada kita berdua Jadi untuk berjaga-jaga Aku pergi ke kantor polisi Ternyata benar Si Tauk memang berhianat Wah habat pinter banget Terima kasih ya Kalau gak ada habat Pasti kita udah kenapa-napa Ya kan kak Iya terima kasih habat Hei kakak cantik bisa aja Ya sudah Karena semuanya sudah aman Aku pulang dulu ya bos Kalau ada apa-apa Panggil aku saja ya Terima kasih banyak ya habat Tidak kerasa ya kak Bioskop kita sudah menjadi sebesar ini Dari gedung yang rusak Sampai bisa ada pegawai Bahkan ada area cafe Dan sekarang kita sudah ada Studio 3D Nah setelah melewati banyak hal Tidak kerasa Bioskop kita sudah sebesar ini Sepertinya sekarang Kita sudah berhasil Mengembalikan bioskop kakek Ke masa kejayaannya ya Si Taukek di rumah Ratna Semoga kakek senang Di alam sana Oke Oh Terima kasih telah bermain Bioskop simulator Akhirnya tamat guys Oh iya kak Melif sampai lupa Oh masih lanjut guys Ini film Melif sudah selesai Akhirnya Melif bisa mengutar Film Melif sendiri Di bioskop kakek ya Eh maksud ke bioskop kita Nanti jangan lupa dipasang ya kak Hei Oke deh Kalau begitu Melif pergi Dulu ya Sekali lagi terima kasih banyak ya kak Ikan salmon melawan arus Ayo kita semangat terus Nice Saya bisa cek kah Oh gak perlu di ini Oh Renof dululah Oke Kita buka Semuanya Let's go Oke teman-teman Jadi ya Bioskop Kita Udah tamat Perjalanan kita Udah selesai ya Walaupun masih ada beberapa Side quest Sepertinya yang bakal ditambahin Jadi Video untuk bioskop simulator Bakal masih rilis Tapi untuk main questnya Udah selesai ya Misi utamanya Jadi ya Terima kasih sudah menonton Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax